Hai semua di video kali ini aku akan berbagi resep ide bisnis yang mengenyangkan Buatnya sangat mudah dan rasanya sudah pasti enak dan ini anti gagal ya Nah mau tahu cara buatnya? Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama bahan yang aku gunakan adalah daging ayam Disini aku pakai daging ayam seberat 500 gram Kemudian bumbu halusnya ada 5 butir bawang merah 2 siung bawang putih 3 butir kemiri yang sudah aku sangrai 1 ruas kunyit 1 jempol jahe 1 sendok teh ketubar 1 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Kemudian tambahkan sedikit air Ini akan aku blender sampai halus ya Nah ini setelah di blender hasilnya seperti ini Selanjutnya masukkan ayam ke dalam wajan Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya Tambahkan 500 ml air 1 batang serai 2 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk yang sudah aku buang tulangnya ya Kemudian ini akan aku masak sampai daging ayamnya empuk dan matang Sesekali diaduk supaya tidak kosong Dan ini daging ayamnya belum matang ya Setelah 30 menit direbus Daging ayamnya sudah matang Kemudian angka dan kita tiriskan Step selanjutnya Step selanjutnya Panaskan minyak Kemudian kita goreng ayamnya Sampai kecoklatan Atau sampai matang Lalu jangan lupa untuk dibalik Supaya matangnya merata ya Nah ini sudah cukup Ayamnya sudah matang Kemudian kita angkat dan tiriskan Step selanjutnya Aku akan bikin sambalnya Disini aku pakai 2 siung bawang putih Dan 100 gram cabai rawit merah Kemudian aku uleg sampai halus ya Setelah halus seperti ini Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk Kemudian aku siram dengan minyak yang benar-benar panas ya Seperti ini Lalu aku aduk Supaya semuanya tercampur rata Jangan lupa untuk koreksi rasa Setelah tercampur rata Dan dirasa sudah cukup Kemudian masukkan daging ayam Yang sudah digoreng Lalu aku penyet Seperti ini Kemudian diatasnya Aku kasih sambal lagi Seperti ini ya Lakukan hal yang sama Sampai selesai Step selanjutnya Siapkan dus nasi Disini aku pakai ukuran L Kemudian cetak nasi Kedalam dus Tambahkan timun Kemangi Dan juga Kubis ya Lalu masukkan Daging ayamnya Dan disini Aku tambahkan Tahu goreng ya Nah ini sudah cukup Kira-kira seperti ini ya Gimana teman-teman Mudah dan Gampang Sekalikan membuatnya Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai di menit akhir Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Dan subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari kami Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu